selamat menikmati tidak mengupload video tentang kegiatan berburu tapi saya tetap memakai baju camo kali ini saya akan mereview motor ya motor KLX150BE SE Extreme sebelum masuk ke pembahasan review tolong dukung channel saya dengan klik like komen atau subscribe dan nyalakan lonceng agar kalian dapat notifikasi pembaruan video dari saya langsung saja kita review alhamdulillah kemarin motor ini baru datang alhamdulillah juga saya bisa meminangnya setelah sekian lama menabung oke kita review sedikit tentang KLX150BE SE Extreme ini KLX150BE SE Extreme oke dari mulai depannya tidak ada perbedaan mungkin sama KLX sebelumnya yang BFSE dia sudah memakai upside down pelg dia masih menggunakan rim 21 inch dan belakang memakai rim 18 inch untuk CC nya sendiri KLX ini memiliki CC 150 CC dengan masih menggunakan karbupakum atau karburator bukan FA ya untuk swing arm dia memakai unit track unit track dan shock breaker mono shock nya dia memakai Sowa ada sedikit yang kurang menurut saya dari bagian speedometer speedometer indikator bensin dia masih menggunakan sejenis jarum tidak digital dan speedometer kilometernya masih menggunakan jarum juga tapi overall motor ini cukup menarik ya saya memilih motor ini karena saya hobi berburu hobi hunting belusukan ke hutan jadi saya memilih motor ini walaupun ya dengan tinggi badan saya 170 cm tapi memakai motor ini saya masih jingjit karena dia tinggi ya di banding yang trackernya yang sudah memakai ban supermoto mungkin untuk kalian pecinta motor ini untuk mendongkrak performa kalian bisa sedikit sedikit-sedikit mengupgrade jangan jangan dulu dari mesin ya mungkin dari luarannya dulu semisal dari kelistrikan kalian bisa memakai CDI BRT atau sejenisnya tapi rekomen sih yang seperti saya sebutkan barusan terus mungkin kenal pot kenal pot untuk bonceng untuk bonceng ini sangat panas tidak rekomen ini sangat panas sekali mungkin nanti kalau diganti sama kenal pot aftermarket bisa sedikit membantu agar tidak panas kalau ini suhu buat bonceng di bawah kaki ini soalnya deket ini sama bonceng sangat panas sekali mungkin itu kalian bisa mengganti kenal pot dan satu lagi kalian bisa mengganti karbu untuk karbu rekomen untuk rekomennya pakai PE28 karena banyak dari sekian pengguna KLX banyak memakai karbu PE28 untuk bagasi bagasi kunci-kunci dia ngasihnya sedikit seperti ini cukup kalian menekan ini lalu angkat kemudian buka untuk kalian yang hobi berburu atau kalian yang hobi main tanah cocok banget ini motor ini atau bisa memilih motor-motor dari model sekelasnya seperti dari CRF dan YZ overall dari pas saya pakai pertama motor ini jujur saja lumayan nyaman sih lumayan nyaman cuman saya belum mencoba untuk belusukan mungkin nanti saya akan pakai berburu untuk tenaga sih lumayan kalian tidak usah mengoprek mesin kalau menurut saya cukup kalian mengganti yang tiga komponen tadi yaitu knalpot mungkin terus karburator dan satu lagi CDI oke nanti juga saya akan mengupgrade motor ini seperti yang tadi saya sebutin untuk mendongkrak tenaganya dulu kita akan mengganti yang tiga komponen tadi nanti saya akan upload lagi sementara ini cukup standar dulu karena motornya baru turun banget dari dealer ya cukup sekian review KLX 150 BFSE Extreme kali ini semoga membantu buat kalian yang ingin masih bingung ingin memilih motor dipakai untuk belusukan menurut saya motor ini lumayan sangat cocok oke sekian review dari saya tetap tonton channel saya dengan like komen subscribe dan share karena subscribe itu gratis guys terima